Badan Pusat Statistik Sorong Selatan melenggarakan fokus grup diskusien diseminasi pengumpulan data untuk publikasi Sorong Selatan dalam angka 2021. Petugas Satker Badan Statistik Kabupaten Sorong Selatan, Fendik Ferdinand, membenarkan fokus grup diskusien diseminasi pengumpulan data publikasi Sorong Selatan dalam angka merupakan publikasi tahunan untuk membantu perencanaan pembangunan Sorong Selatan sehingga perlu dikoordinasikan dengan OPD Pemda Sorong Selatan. Ditemui di salah-salah forum grup diskusien di Aula Pemda Sorong Selatan hari Senin, Fendik Ferdinand menandaskan karena publikasi Sorong Selatan dalam angka akan membantu para perencanaan pembangunan sehingga diharapkan kontribusi OPD memasukkan data agar bisa dimanfaatkan dalam merencanakan pembangunan di Sorong Selatan. Garis besar, BKS Sorong Selatan itu terkendala dalam mengumulan data Sorong Selatan dalam angka itu semacam ada miskomnya ke dinas. Jadi ketika kita memberikan formulir permintaan data, kebanyakan itu tidak sampai langsung ke atasannya karena yang menerima juga entah itu yang badan CS atau honorer sehingga tidak diteruskan ke atasannya. Bupati Samsudin Anggiluri berharap OPD Pemda membantu menginformasikan data untuk mempercepat peluncuran publikasi Sorong Selatan dalam angka 2021. Nah data yang akan dirilis nanti di Sorong Selatan dalam angka itu kan 80% itu data dari pemerintah daerah. Kemudian nanti 20% itu data yang dilakukan oleh survei, sensus oleh BPS. Maka tadi kita sudah close check memang ada beberapa OPD yang sudah dikasih form data yang diminta untuk diisi lalu dikembalikan. Tapi ini karena kesibukan juga kita tahu kesibukan dari pemerintah OPD mungkin juga padat sehingga mereka mungkin lupa untuk mengisi. Nah tadi kita sudah sepakat, saya sudah sampaikan. Kapasitas Tiga untuk segera memanggil atau kata ke OPD-OPD tadi untuk segera mempersiapkan data-data itu. Karena kita tanggal 26 Februari ini kita sudah rilis Sorong Selatan dalam angka. Dalam tahun 2020 lalu, Badan Pusat Statistik Sorong Selatan mempublikasi Indeks Kemahalan Konsumen sebagai gambaran perencanaan mengatasi kendala yang memicu Indeks Kemahalan Konsumen tersebut.